Baik. Puji dan syukur kepada Allah SWT. Bersolat kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW. Dan hormat, salam hormat kepada Bapak Haji Pembelian Agung. Honor kita yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah panjangkan duurnya dalam taat. Kepada Allah SWT. Istiqomah membawa kita semuanya ke gerbang. Kebahagiaan dunia walau kerat. Dan semoga PTB selalu dilindungi oleh Allah SWT. Salah seluruh para ponernya, para top leader-nya, para mitra-mitra-nya semuanya. Sukses dunia walangrat. Amin. Yang terhormat juga Bapak Kaptenur Olis. Masya Allah rasa luar biasa. Dan seluruh top leader yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang mudah-mudahan. Oh tidak lupa juga kepada guru kita. Ustaz Haji Syofandi. Yang berusaha memberikan sharing ilmunya yang sangat tasat. Beliau adalah ahli herbal yang sangat luar biasa. Saat ini, di hari Senin ini bersyukur kepada Allah. Kita masih bisa berjumpa di Zoom meeting ini. Dan pada kesempatan hari ini saya akan share tentang Habsro. Kenapa Habsro? Karena memang saya di bidang kesehatan. Dan memang saya sangat senang sekali dengan adanya herbal Habsro ini terutama. Dan herbal yang lainnya tentunya. Tetapi sekarang fokus terhadap Habsro yang sangat luar biasa. Pengalaman-pengalaman yang saya lakukan di klinik kami. Ataupun di luar klinik. Alhamdulillah banyak membuahkan hasil. Allah sembuhkan banyak sekali orang-orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Sahabatku. Alhamdulillah. Sahabatku, para top leader semuanya. Para mitra-mitra, para leader, para perai motor, mobilnya, paja dan luksuri. Nah penyakit supaya kita tepat sasaran, tepat guna, tepat memberikan solusi. Kita wajib tahu dulu sebelum memberikan solusi kepada mitra dan calon mitra. Para umat, para umumnya. Ini kita temakinya adalah tuntaskan penyakit kronis dengan wasilah Habsro. Masya Allah. Nah kemudian penyakit angka tertinggi pada zaman sekarang ini adalah jantung kroner. Jantung kroner, kemudian gagal ginjang, kemudian psikosomatis, penyakit yang luar biasa, yang sering ketakutan tentang yang berlebihan, kecemasan, takut mati yang berlebihan, diabetes melitus atau tensing manis, kemudian juga hipertensi, kemudian meningkat luar biasa angka kejadian gastritis atau ranamilambung, tukat bambung, GERD ya. Kemudian kistamium cancer, tipe, tipe atau tipe, kemudian infeksi, berbagai macam infeksi termasuk tipe tadi, DBD, herpes, influenza, corona, dan tonsilitis, kemudian sinusitis, meningitis, banyak sekali penyakit-penyakit infeksi. Kemudian rheumatik, osteoporosis, dan infertilitas serta penyakit kulit. Nah, tetapi kalau dikecilkan lagi, penyakit kronis yang saat ini sedang mewabah, apalagi musim penghujan ini, adalah selain DBD, sedang mewabah juga adalah gagal ginjal kronik, GGK, kemudian diabetes tambah meningkat, TBC juga, cancer juga, gagal jantungan hipertensi, serta penyakit artritis, dan HIV juga, enggak kalah meningkat ke sama itu. Nah, ini wajib diketahui oleh kita semuanya. Kemudian, statistik stroke meningkat tajam. Nah, kita akan ngomongin stroke sekarang. Karena tidak hanya orang-orang yang usianya lanjut, yang kena penyakit stroke, tetapi juga usia remaja pun, di bawah 40 tahun, saya temukan banyak juga yang mengalami stroke. Nah, mengapa demikian? Dari pola makan, olahraga, kemudian nutrisi, stres, depresi, mikrin hutan, dan sebagainya. Nah, ini terjadilah stroke yang dibagi dua macam. Ada stroke karena perdarahan, kecapung darahnya. Ada stroke karena penyumbatan. Seperti itu ya. Stroke, penyempitan, penyumbatan, tanah kolesterol, nikotin, dan lain sebagainya. Atau penyempitan pembuluh darah. Atau tekanan darah terlalu tinggi. Yang menyebabkan pembuluh darah ke otak itu pecah. Dan yang kedua, akibat dari benturan. Juga bisa pecah juga pembuluh darahnya. Ini namanya stroke. Saya ngobrolnya secara mudah dipahami. Yang kedua, penyakit yang banyak juga. Bapak-Ibu nanti akan temukan, yaitu penyakit jantung. Yaitu MCI. Myocard impact. Dimana kematian. M-nya itu myo. Otot. Cut itu jantung. Impact itu kematian. Jadi kematian otot jantung. Sehingga jantung itu karena kekurang oksigen. Terjadi hipoksia jaringan. Nah, sehingga terjadi apa? Terjadi nyeri di dada kiri dan tengah serta tembus ke belakang. Seperti yang digembar ini. Tetapi, tidak semua sakit di dada kiri itu karena penyakit jantung. Nah, sahabat Tuh. Ketika terjadi penyempitan dan penyumbatan di arah arteri koronaria. Saya tunjukkan di sini ini. Di arteri koronaria yang menyukai jarak ke otot jantung itu menyumbat atau menyempit. Maka diperlukan pembuluh darahnya itu dengan apa namanya. Ada plek di sini. Ada plek dengan nikotin dan lain sebagainya. Teriga sirida, kolesterol, jatpurin menyumbat di sini. Sehingga perlu dipasang ring. Nah, ring itu 125 juta. Ada yang 300 juta, ada yang 500 juta. Nah, penyakit yang ketiga adalah penyakit ginjal. Penyakit ginjal sekarang, saya kemarin ada konsultasi dari Bandung. Itu penyakit ginjal. Anak masih usia di bawah 10 tahun sudah kena penyakit ginjal. Nah, penyakit ginjal ada dua di sebagian umumnya. Pertama, penyakit ginjal karena ada batu di ginjalnya. Yang kedua, karena gagal ginjal. Apa fungsi ginjal adalah menyaring. Menyaring mana darah yang kotor termasuk kurium, kreatinin. Harusnya itu dikeluarkan lewat urin. Sedangkan glukosa, protein, nggak boleh keluar lewat urin. Nah, kalau yang penyakit gagal ginjal, yang suka dokter yang tenaga kesehatan, rekan-rekan kami ada yang suka bicaranya menakutkan. Kebocoran tersebut ditanggungkan, wah ini bocor ginjalnya. Kalian yang mendengar itu sangat ngeri. Nah, padahal bocor ginjal itu adalah simpel aja. Ada yang namanya glumeraus. Glumeraus itu saringan filter yang ada di dalam ginjal. Yang menyaring mana yang harus dikeluarkan, dibuang mana yang harus masuk. Nah, tapi karena dikatakannya, wah ini bocor ginjalnya. Wah, pikiran orang tuanya makin ngeri. Nah, kalau gagal ginjal, tidak bisa memisahkan mana kotoran, mana yang bagus, maka digunakan dan dikalakukan cuci darah. Namanya hemodialis. Yang sekali cuci darah 400 ribu, ada yang 600 ribu, ada yang sejuta sekali cuci darah. Dan ada beberapa rekan-rekan saudara kita yang cuci darahnya itu seminggu sekali, sampai dua kali, sampai bahkan tiga kali. Nah, ini perlu kita berikan solusi. Tidak mungkin cuci darah itu bukan penyembuhan. Cuci darah itu cuma menggantikan aja. Tetapi tidak sebagus saringan yang Allah ciptakan, yaitu glumeraus. Nah, kemudian reumatik. Reumatik, nah ini. Nah, banyak banget pasti. Reumatik ada dua macam. Reumatik gout dan reumatik atritis. Nah, reumatik gout itu reumatik yang karena peningkatan asam urat di dalam darahnya. Asam urat yang normal 2,6 sampai 6,0. Kalau lebih dari 7, itu sudah terjadi penggumpalan darah. Yang akibat dari kurang olahraga, airnya kurang, pakai aset terus, tapi makanannya yang manujat purin. Jerual, toge, kol, kacang tanah, petai, jengkol. Itu semua makanan bagus bagi orang yang tidak punya masalah penyakit asam urat. Nah, itu harus digarisbawahi. Itu semuanya makanan bagus, protein yang sangat bagus, bahkan petai pun bagus banget. Bagi orang yang sering olahraga, air putihnya banyak, kemudian dia tidak kena setinggi asam uratnya. Nah, sedangkan reumatik artritis, art itu adalah ini, apa namanya, sendi. Kritis itu adalah peradangan. Reumatik artritis adalah remati karena peradangan di sendi. Yang sakit di lutut, yang sakit di jari-jari, di setiap sendi itu, bisa karena reumatik artritis, bisa karena reumatik artritis, atau karena asam uratnya tinggi. Selanjutnya, yang keempat, gastritis. Banyak sekali, karena sekarang banyak yang boleh pelet kalau itu pedas. Berlomba-lomba makan pedas. Padahal yang rusak kita, yang mendapat uang banyak, yang rusak lambung anak-anak kita, sahabat lu. Nah, saya ingat, cipat lambung, gastritis, radang di lambung alias ma, dan psikosomatis. Ini gambarnya seperti ini, sebagai gambaran saja, supaya tersimpan di memori kita. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi. Bedanya reumatik artritis dengan reumatik karena asam urat. Bagaimana solusinya? Nah, ini solusinya luar biasa. PT BES punya solusi karena mereka yang punya masalah-masalah yang tadi, yang punya jantung, gagal ginjal, kemudian masalah di lambung, psikosomatis, udah males makan obat. Minum obat itu udah males. Ini suaranya sudah bagus atau belum? Maaf. Terima kasih Pak Pak Sen, kita lanjutkan. Nah, kita, saya sangat senang. Karena banyak orang-orang yang kena penyakit yang tadi itu udah males minum obat yang kimia. Nah, saya pun punya ada klinik, ada obat kimianya, ada obat herbalnya. Tetapi diminimalisir obat kimianya, diperbaiki dengan herbalnya. Alhamdulillahnya, PT BES ini mengeluarkan produk yang sangat dasar. Kenapa dasar? Karena dalam satu kapsul mengandung tiga unsur yang sangat-sangat saya sukai. Dan sangat-sangat bermanfaat secara medis dan secara sunannya. Habatusana, Bipolen, dan Propolis. Nah, secara sunannya, kita bisa baca di sini. Apa kata Al-Quran? Di dalam surat An-Alau 68-69, di situ ada Bipolen dan Propolis. Nah, dan Allah mewahyukan kepada lembah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian, makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Allah yang telah dimudahkan bagimu. Kemudian, yang lain, dari perut lemah itu keluar minuman. Madu yang bermacam-macam. Nah, padahal minuman itu bukan cuma madu. Ya, bukan cuma madu. Ada di situ, ada propolisnya, ada air riumnya, ya kan? Menjadi propolis, ada Bipolennya. Yang bermacam-macam warnanya. Bukan madu-madu aja ternyata. Dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan. Bukan yang mengobati, tapi yang menyembuhkan, Allah sampaikan, di dalam Al-Quran, bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan atau yang berakah. Nah, salatu disini sangat jelas sekali. Kenapa Habsiru ini sangat dahsat penjualannya. Pemakainya sangat luar biasa. Allah sembuhkan oleh wasilah ini karena dahsat. Nah, kata Rasulullah s.a.w. dari Aisyah, Nabi bersabda, sungguh dalam habatus soda, jintang hitam, atau migi wa satifa, dalam bahasa kerennya, itu terdapat penyembuh. Bukan obat juga. Penyembuh. Segala penyakit. Kecuali asam. Aisyah bertanya, apa itu asamnya Rasul? Beliau menjawab, kematian. Hadis riwayat Bukhari. Sangat suhae. Dari Ibnu Abbas berkata, seseorang berdiri di hadapan baginda Rasulullah s.a.w. kemudian bertanya, Wahai Rasul, apakah obat itu berguna terhadap takdir? Rasulullah kemudian bersabda, obat termasuk bagian dari takdir. Obat bermanfaat kepada siapa yang Allah kehendaki, sesuai yang Allah kehendaki. Kemudian, sahabatku, kenapa Habsiru ini juga luar biasa? Dan kita harus pahami, barangkali ada yang bertanya, gitu kan, kita mau menjual, itu hasro, mau menyampaikan ke colomitra, ini adalah dasar-dasar ilmu, apa namanya, herbal komplementer. Jadi ilmu hebat itu bukan menyingkirkan ilmu medisnya, tapi komplementer saling mendukung, Masya Allah, luar biasa. Namanya komplementer, saya mengkomplementerkan antara herbal dengan medis, tetapi semakin diperkecil, kankimia yang masuk ke tubuh. Yang pertama, kenapa herbal ini komplementer, Habsiru ini, satu, lebih aman, dua, lebih minimal efek sampingnya. Emang ada efek sampingnya? Ya, ada. Kalau diminum, pada orang yang alergi, dengan salah satu unsur di dalamnya, ataupun di cangkangnya, itu ada reaksinya, tapi nggak bahaya, tenang saja. Tetapi kita harus tahu, yang berlebihan, minumnya, sekolah minum, baru sekali minum, belum pernah minum, udah langsung sekali minum, sekolah minum lima kapsul. Kalau saya udah lima kapsul, nggak apa-apa. Orang sehat, langsung empat, nggak apa-apa. Tapi orang yang sedang sakit, harus diawali dari dosis yang terkecil, sahabat. Supaya detoxnya tidak mengagetkan. Dan setiap orang itu, lambungnya itu, sensitivitasnya berbeda-beda. Supaya tidak ada pun komplementer, karena herbal ini sangat dasar, bagusnya. Tapi kalau dengan cara yang salah, kurang tepat, dosisnya, kondisi orangnya, sebelum dan sesudah makannya, itu sahabat-sahabat akan menjadi pertanyaan nantinya, bingung nanti sahabat-sahabat. Nah ini perlu. Yang ketiga, alami, efektif, lebih efektif lah, kemudian mengatasi dari akarnya. Dari selnya, kalau misalkan diabetes, yang masalah di pankreas. Bukan meruntang gulanya, di hera-hera-hera ini. Tapi memperbaiki, apa namanya itu? Fabriknya. Apa pabriknya? Fabriknya itu pankreas. Pankreas itu gunanya adalah memproduksi hormon insulin. Yang insulin itu adalah merubah gula darah yang berkeliaran di darah menjadi energi, menjadi kalori untuk berpikir, untuk bergerak, untuk menjadi otot juga. Nah, kemudian, yang penyakit infeksinya, dengan abatus soda ini, dengan Hubspro ini, Hubspro ini, Hubspro ini, Hubspro ini, itu langsung memperbaiki dari imunnya, dari akarnya, contoh asma. Ngobatin asma, tidak, bukan, ini, bukan asmanya, bukan melebarkan ininya, yang harus diperbaiki. Bukan hanya ininya saja. Tetapi yang harus diperbaiki, kenapa terjadi? Kena angin, kena, kena, kena debu, kena cuaca dingin, kok menyempit. Kemudian berbungi, wising, ming, 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 seperti itu. Nah, sehingga, karena itu disebabkan, anti-stamin di dalam tubuh seseorang itu, sedang berkurang. Kenapa berkurang? Karena daya tahan tubuhnya, imunnya, antibodinya, sedang menurun. Seperti ini, sampai kacau buruk kita, sedang menurun. Maka kalau sedang menurun, imunnya menurun, maka anti-stamin, atau anti-alermi dalam tubuh kita yang alami menurun juga. Sehingga yang tadinya, kena debu, gak masalah, jadi masalah. Gatel-gatel, ataupun asma, dan, penyakit infeksi apapun, virus, jamur, apa namanya, amuba, kemudian, apapun, mikroorganismenya, andai kata, tentara dalam tubuh kita, kowal, kowal, apa itu tentara? Imunitas. Apa itu? Daya tahan tubuh atau antibodinya kuat, maka virus segala seapapun tidak akan terjangkit. Boleh tertular, tapi gak pernah terjangkit. Mungkin terjangkit, tetapi tidak serepot orang yang imunnya sedang turun. Maka, hal-hal ini bekerjanya bukan di atas. Bukan di atas. Kalau misalkan ada api, ada asam, obat-obat kimia seringkali, 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 itu bekerjanya mengeluarkan asap. Menghilangkan asap saja. Sedangkan herbal, bekerjanya adalah memperbaiki, ataupun mematikan api, supaya tidak ada asap. Tetapi, kalau obat medis, digabungkan dengan abat herbal ini, lebih top lagi insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Apa kandungan hantro? Abatus soda, atau nigella sativa, bifolen, dan propolis. Kemudian, nigella sativa, atau abatus soda ini, mengandung, masya Allah, luar biasa, asam amino esensial, arginin, protein, serat kasar, protein, fosfor, kalsium, magnesium, niacin, potasium, selenium, minyak astari, minyak astari ini, kerjanya di dalam lambung, memperbaiki asam lambung. Ada omega 3, 6, dan 9, kerjanya di, saya loran, apa namanya, sirkulasi darah, dan memperbaiki kerja jantung. Nah, kemudian, saponin, saponin itu anti racun, sehingga kalau misalkan selama ini, banyak mengandung makanan-makanan, yang ada racunnya, atau jat-jat kimia, itu akan dibersihkan oleh, hapsbro ini sahabat. Kemudian mengandung sterol, itu untuk memperbaiki, LDL, HDL, dan vitamin A, B1, B6, B2, vitamin C, vitamin E, lengkap ada di, nigila satipa. Nah, kemudian indikasinya, dia, nigila satipa ini, atau abad usoda ini, secara medisnya, sebagai analgetik, anti nyeri, nyeri kepala, nyeri gigi, gak ada obat yang lain, bismillah, minum hapsbro, 2 kapsul, bagi yang udah biasa, sesudah makan. Kalau yang sudah biasa, sebelum makan, boleh. Langsung 2, 3, 4, yang udah biasa, boleh. Tapi yang belum biasa, yang sedang penyakitan, itu jangan seperti itu, jangan dimulai dari yang banyak. Saya belum baca pertanyaan, mohon maaf ya, supaya fokus dulu, insya Allah nanti, di belakang ada. Ada anti-implemasinya, anti-implemasi ini, anti-peradangan, sehingga hapsbro ini, bisa digunakan untuk peradangan tenggorokan. Inpeksi di usus buntu, atau appendixitis. Bisa untuk mengobati tonsilitis, atau amandel. Bisa untuk mengobati gastritis, retang di lambung. Masya Allah, luar biasa. Dan yang ketiga, meningkatkan produksi asli. Bagi yang sedang menyusui, aslinya sedikit, minumlah hapsbro, sahabatku. Ya, dimulai dari. Yang sehat, mengapa apa langsung luar, sesudah makan dimulai. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas sperma. Ini adalah untuk memperbaiki, yang spermanya, mohon maaf, agak encer, seperti itu. Ini sangat dasar, luar biasa. Sehingga, ini bisa saya gunakan, kami gunakan, dan Bapak Ibu gunakan, untuk orang yang ingin mendapatkan keturunan, di agak sedang susah, maka, apa namanya, wasilanya, minumlah hapsbro untuk laki-lakinya, sama ekonat, ibu-ibunya, kolagenia. Selanjutnya, yang ketiga, menambah kesungguran, untuk perempuannya, untuk istri, dan mengatasi gejala diabetes tipe 1, yang masalah di pankreas, yang ketergantungan insulin. Selanjutnya, menurunkan kolesterol jahat, yaitu LDL. Kemudian, yang menurunkan trigiserida, atau lemak darah, yang normalnya di bawah 150. Nah, yang suka santan-santan, air kelapa terlumahnya, yang enggak, tapi enggak pernah merahkan ya, kalau Pak Haji Bebrian, malah kan olahraganya mantap, minum air kelapa, santan, enggak bakal beliau merasakan apa-apa. Bapak ibu yang suka olahraganya mantap, seperti Pak Haji, Bebrian, kemudian, air minumnya cukup, sholawatnya banyak, enggak masalah makan yang lain, yang saya ucapkan adalah, barangkali, ada bapak ibu menemukan, pasien-pasien yang seperti itu, maka, seperti ini ke caranya. Hipertensi, kemudian melawan cancer, apa yang akan melawan cancer? Senyawa etanol yang ada di negi lesa tipa itu, itu adalah menangkal stres oksidatif. Apa itu stres oksidatif? Jadi, kalau ada radikal bebas yang banyak, ada radiasi handphone, ada sinar UV, ada polusi udara, ada dari stres, ada depresi, itu adalah terjadi dalam tubuh kita, oksidasi. Maka, harus ada terjadi, apa namanya, harus diperbaiki dengan, minum hapsro, ada etanolnya untuk, 80% menangkap stres oksidasi. Baik, selanjutnya, bifolen. Nah, bukan hanya mengandung negi lesa tipa, hapsro ini, kenapa sangat luar biasa, tapi mengandung bifolen, air luyur lembah, bifolen itu, campuran serbuk sari, nekstar. Nah, kandungannya, ini luar biasa, mengandung 250 zat aktif biologis, proteinnya 35%, karbohidat, memiliki karbohid 40%, asam lemak 5%, dan vitamin A, B, C, D, mineral enzim, antioksidan, pelaponoid, glutasian, Masya Allah. Ini lengkap sekali, glutasian ada di, tadi, di mana? Di kolagennya. Nah, di sini pun ada. Makanya, ketika minum ini sama kolagen, subhanallah, biasa. Nah, manfaatnya adalah, menahan karadikal bebas, mencegah dan mengobati cancer, diabetes, penyakit kronis lainnya. Dan untuk kesehatan jantung, yang menyumbat, arterioskloriosis, itu yang menyumbat, di dinding-dinding pembuluh darah. Itu luar biasa, itu akan diperbaiki oleh, hapsbro ini, yang ada di dalamnya bifolen tersebut. Kemudian, menetralisil, zat-zat kimia, dan alkohol, sahabat. Ini sudah jelas ya, insya Allah. Oke, kita lanjutkan. Di dalamnya ada propolis. Nah, propolis ini, getah yang dihasilkan oleh lepah, oleh lepah, kemudian campuran getah, campuran getah, pohon, dan zat, alami, tubuh, menghasilkan zat coklat kehijauan, untuk melapisi sarangnya. Luar biasa. Di sarang itu kan ada pelurinya lebah, ada anaknya lebah, ada istrinya lebah, ya kan, nah itu subhanallahnya, itu bapaknya lebah, suaminya lebah, mencari, sesuatu, ya, dari pohon, yang Allah wahyukan, itu untuk melindungi anak, istri, dan keluarganya, dilapisi dengan getah, yang coklat kehijauan ini. Masya Allah. Dan mengandung, 300 senyawa, yang tergantung dalam propolis. Ada polifenol, flavoid, ada sebagian antioksiden, aksiosiden, dan dapat melawan penyakit, dan kerusakan sel-sel tubuh. Nah ini manfaatnya banyak sekali. Untuk anti-kanser yang stadium 1 sampai 3, insya Allah bisa dibantu dengan wasilah habis suruh ini. Kemudian menjaga kesehatan kulit, mengurangi pigmentasi kulit, ya yang untuk, ini untuk mencerahkan juga, untuk mencerahkan juga kulit. Ya, meningkatkan produksi kolagen yang alami di dalam tubuh. Karena tubuh kita punya kolagen, tetapi ditingkatkan, di stimulus oleh hapsro ini yang namanya propolis. Dan merawat gigi serta mulut. Nah kesimpulannya, karena waktunya sangat sedikit, itu satu, hapsro herbal yang sangat lengkap sahabatku. Yang kedua, digunakan sebagai komplementer, andai kata sahabat-sahabat, atau teman sahabat-sahabat, celomi tersekuat sahabat, pelanggan sahabat-sahabat, itu sedang menggunakan obat medis, dan beliau masih mau melanjutkan obat medisnya, maka jaraknya 2 jam dengan obat medis. Kemudian, tidak berlebihan di saat awal pemakaian. Jangan, jangan berlebihan. Dimulai dari dosis kecil dulu, dan sesudah makan dulu ya. Nanti sesudah berikutnya, 2 minggu, minggu kedua, boleh nanti tingkatkan jadi 2. Pasien-pasien kami yang gastritis, psikosomatis, get asam lambung, itu ketika dinaikin menjadi 2 kapsul, itu mereka merasa nggak nyaman. Ini khusus yang masalah di psikosomatis, get asam lambung ya. Tapi kalau penyakit yang lainnya, boleh 2 langsung, pagi 2, malam 2, di minggu kedua dan berikutnya. Bahkan boleh kalau capek banget, saya minumnya langsung 4. Pagi 4, malam 4. Sebenarnya, Alhamdulillah. Kemudian, setiap tubuh berbeda-beda responnya. Oleh sebab itu, jangan disamakan satu dengan yang lainnya, walaupun penyakitnya sama. Itulah keunikan manusia. Nah, bagi yang masalah lambung, usahakan setelah makan dosis kecil, utama untuk penyakit infeksi dan non-infeksi. Jadi, Hatshura ini bisa untuk penyakit infeksi, dan penyakit non-infeksi. Non-infeksi itu diabetes, hipertensi, gagal ginjal, jantung koroner. Nah, itu namanya non-infeksi. Kemudian, termasuk juga penyakit di kulit, tapi bukan kanker infeksi ya. Mengandung antioksidan, antiimplamasi, anti-neoplastik. Neoplastik itu adalah cancer. Jadi, ada anti-kankernya, anti-kolesterol, perbaikan di fungsi ginjal, fungsi jantung, fungsi pankreas, fungsi liver. Kemudian, untuk menanggulangi keracunan. Misalkan, ada yang keracunan apa, gak usah nyari-nyari banyak-banyak. Wah, kelapa susah nih, kan biasanya pakai kelapa atau susu. Udah, pakai ini. Pakai ini, langsung minum dua kapsul. Sesudah, ada karbohidrat yang masuk sedikit ke dalam tubuhnya. Kemudian, wajibkan diri kita sekeluarga besar mengkonsumsi setiap hari. Saya selalu ada. Di bapak ibu saya selalu ada. Anak-anak saya minum. Ya kan? Dari mulai dari kita, kenapa? Supaya kita sehat. Wasilah ini, dan supaya kita yakin menyampaikannya kepada calon mitra kita, calon pembeli kita. Karena berobat ke rumah sakit, 100 kali lipat lebih mahal dibandingkan kapsul yang cuma 3.500 perak satu kapsul ini. Bayangkan. Nah, sesudah itu, kesimpulan yang berikutnya, untuk sehat ke keluarga kita, perlu konsumsi kapsul ini selalu setelah di rumah kita. Jangan sampai tidak ada. Nah, ini yang terakhir nih. Bagi sahabat-sahabat yang hadir pada kesempatan ini, yang ingin mendapatkan hasil tambahan untuk dapur ngebul, untuk bayang operasional, seminar kesana kemari, maka kita bisa menghasilkan, bagi yang mau nih ya, bagi yang mau dan bagi yang mampu, bisa menghasilkan 3.750.000 per bulagus. Gimana itu kan asap caranya? Dengan menjual 1 botol per hari, kita mendapatkan 125.000 keuntungannya. Ya kan? Berarti sebulan itu berapa? Sebulan itu habisnya 30 botol. Artinya berapa? 2 RO. Kalau 2 RO berarti 2 poin. Betul nggak? Nah, uang sebulan dapat 3.750.000 dengan menjual 1 botol. Kenapa? Ini manfaat, kalau nggak manfaat, saya nggak mau, saya jualan ke orang. Ini manfaat, saya sendiri melakukannya. Nah, jika bisa menjual 2 botol per hari, subhanallah, itu uang operasional, uang dapur, uang anak-anak SPP, ya kan? Nah, itu per hari, maka bisa, per bulan, bisa menghasilkan 7.500.000 per bulan. Plus, tambah 4 poin per bulan. Subhanallah, benar-benar bisa bermanfaat. Mungkin kalau ada waktu, Pak Captain, boleh ada 10 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, para guru dan para senior saya, ada dokter, ada bidan, ada perawat yang ada di forum ini. Mohon maaf, para guru dan para senior saya,